Saya mau sampaikan dengan jelas ya, ketika rakyat miskin, kita harus bantuan sosial Saya sempat bicara sama Pak Ganjar, begitu Bapak jadi Presiden Yang perlu Anda lakukan yang pertama kali, usahakan setiap keluarga, bukannya punya satu sarjana Punya apa? Punya penghasilan minimal 5 juta rupiah Jadi subsidi kita, kalau orang nggak bisa capai itu, subsidi ke arah situ Subsidi tidak dalam bentuk barang, karena curi Mungkin saudara kaget setengah mati, di rumah saudara mungkin pakai gas yang RPG 12 kilo ya Itu isi itu 3 kilo pasti, karena 97% konsumsi gas RPG, itu adalah 3 kilo Kenapa? Serisi harganya jauh, berarti ada oknum yang curi, 110 triliun Kenapa rakyat di bawah, kemungkinan beri gas 20 ribu 30 kilo, 30 ribu juga, 25 ribu juga Artinya apa? Itu namanya ngerampok uang rakyat Ya kan? Inflasi, jadi ngeri rumah tangga Tugas pemerintah, maka yang menjaga, memujukkan keadilan sosial Bukan bantuan sosial, tapi kita perlu bantu rakyat nggak? Oh perlu, tapi tujuannya adalah keadilan Hari ini rakyat yang terima barang subsidi Melihnya nggak subsidi, di desa bisa pakuri, ibu Rpd Lalu siapa yang nyolok? Tunggung panggalan, tunggung agenmu Kamu gini aja, waktunya cek aja SPPE, sisi pengisian bahan energi Lebih banyak yang subsidi atau non-subsidi Lebih banyak yang subsidi Artinya, nggak teman sasaran Nah itu harus kita perjuangan diperbaiki Tapi kalau pemerintah mau bantuan sosial terus Ya biarin, hasil semua kebagian Biarin, ya saya nggak suka Sama juga satu harga, minyak Banyak orang kira pertamina itu Berapa pun ruginya Itu akan ditobok oleh pemerintah Tahu lah, isolan itu nggak sampai seribu Ketika kita mau naikkan Resurusi nggak sampai Pemerintah bilang, jangan-jangan, biarin aja Supaya rakyat seneng Dibiharin Yang nyolong orang semua nih Bukan tepat sasaran Orang miskin nggak pakai RPG Maksudnya Kayu api kok Penyikir menyudui Orang miskin juga Nggak bisa beli mobil bagus Yang isi semua pertanian mobil bagus Yang bikin dong peraturan Misalnya, mobil yang baru Di atas 5 tahun Baru boleh subsidi Di bawah 5 tahun nggak boleh nih Nggak mau juga Misalnya satu harga Kita kirim ke Papua Kirim ke Kalimantan Lalu tanya Rakyat di Papua Kalimantan Beli minyak berapa? Rp175.000 Rp1.000 Loh? Dan kita udah Satu harga Rp10.000 Kirim pesawat Rp15.000 Perintah Jadi modal Rp25.000 Banjir ya Itu dipasar dengan Rp25.000 Rakyat yang nggak mampu Kita sunyi perintahnya Daripada kirim Rp25.000 Dipegang penguasa-penguasa Mungkin Geng-gengnya siapa Dipegang Dia jual ke layan Rp25.000 Rp1.000.000 juga Pertamina Hampir Rp1.000.000 Nombok Pemerintah ganti nggak? Nggak ganti Pertamina bisa Untung 6-7 miliar dolar Setahun Kalau kita tidak Harus nombok-nombok Sok popularitas Bantuan-bantuan Subsidi yang tidak Tempat sasaran Terakhir lebih baik Terima duit cash Lalu tinggal lapor aja Duit lu kurang mana? Kau kurang dari Rp5.000.000 Oke kasih tau Tinggal bukti Lata tangan tau Kalau kamu nipukan Dia satu kali Kau ngaku Anda menipu Pemerintah Bidana Lalu kasih duit Kan gampang Tinggal bikin aja Biaya rumah sakit Obat Beri makanan Dari situ kita bayar Ini seluruh teknologi Sudah ada digital Nah itu yang saya maksud Ya jadi Rakyat Kita tugas pemerintah Harus selalu menolong Yang miskin Namun cuma pertolongan Tapi bukan Tidak menjadi rakyat Bukan Membuat rakyat Jadi pengemis Itu lah Itu sih Terima kasih telah menolongan